Terima kasih telah menonton terhadap para perempuan yang menjalaninya, baik secara fisik maupun mental. Untuk jawaban panjangnya, kalian harus simak lebih lanjut dalam video ini. Sebelum kita menelah tentang mengapa tes keperawanan bermasalah, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana sebenarnya tes ini dilaksanakan. Tes keperawanan atau tes dua jari ini dilakukan dengan cara memasukkan dua jari ke dalam pagina untuk mengecek apakah selaput darah masih utuh. Selaput darah atau hymen merupakan selaput tipis yang terdapat pada lubang pagina. Dan sepanjang yang kita ketahui, selaput ini tidak memiliki fungsi yang jelas. Logika dibalik tes keperawanan adalah jika seseorang belum pernah berhubungan seksual sebelumnya, berarti selaput darahnya pasti masih utuh. Masuk akal kan? Iya, tapi... Ada satu masalah. Pernyataan tersebut 100% salah. Keberadaan selaput darah tidak dapat menentukan apakah seseorang pernah berhubungan seks sebelumnya atau tidak. Ini dikarenakan tiga hal. Pertama, seorang perempuan dapat terlahir tanpa selaput darah. Kedua, selaput darah dapat robek akibat hal selain hubungan seks. Ketiga, selaput darah dapat tetap utuh meskipun seorang perempuan sudah pernah berhubungan seksual. Tidak semua perempuan memiliki selaput darah yang sama. Berikut contoh-contoh bentuk selaput darah yang paling umum. Dan walaupun jarang terjadi, selaput darah yang menutupi lubang vagina secara total atau selaput darah yang tidak ada sama sekali sejak lahir juga dapat terjadi. Dan seks bukanlah satu-satunya penyebab selaput darah pecah. Mengangkat beban, berenang, bersepeda, menggunakan tempon, semua dapat menyebabkan selaput darah pecah. Dan terkadang, bahkan tanpa disadari. Selebihnya, selaput darah tidak bersifat seperti pembungkus plastik yang bisa jebol. Justru, lebih mirip ikat rambut yang fleksibel. Sehingga, terkadang dapat juga terjadi selaput darah tidak pecah walaupun sudah berhubungan seks. Jadi, sebenarnya konsep perawan itu bukan suatu aspek biologis yang bisa kita ukur atau tentukan secara pasti. Tidak ada penanda jelas pada tubuh seorang perempuan yang bisa dijadikan indikasi keperawanannya. Sama seperti laki-laki. Jadi, keperawanan itu secara medis tidak ada. Konsep keperawanan tidak lebih dari suatu label yang diciptakan dan dibentuk oleh nilai-nilai masyarakat. Bukan sains. Selain tidak memiliki validitas ilmiah sama sekali, tes keperawanan juga ditemukan dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesehatan fisik dan mental bagi orang yang menjalaninya. Proses tes ini menyakitkan dan traumatis serta dapat meningkatkan resiko infeksi apabila dilakukan dengan tidak higienis. Perempuan yang menjalani tes ini juga mengalami tekanan psikologis yang sangat besar yang kemudian berdampak pada depresi, kecemasan dan bahkan di beberapa kasus bunuh diri. Belum lagi dampak sosial yang dialami apabila hasil tesnya tidak perawan. Pengucilan dari keluarga serta komunitas sekitar lazim terjadi. Dan ini semua akibat hasil tes yang bahkan tidak valid. Jadi, mengingat semua itu, mengapa tes keperawanan baru sekarang mulai dihilangkan? Jawabannya agak jelas, bukan? Karena banyak orang masih menilai kehormatan perempuan hanya dari riwayat seksualnya tanpa melihat sifat-sifat yang justru membuat seseorang menjadi terhormat. Seperti kepintaran, kebaikan, keberanian, dan ambisinya. Tes keperawanan adalah tindakan melanggar privasi yang hanya menyebabkan penderitaan bagi yang menjalannya. Tes yang bahkan tidak didasari ilmu medis yang jelas. Praktek yang sudah sebaiknya kita tinggalkan. Karena nilai diri seseorang, tidak bisa kita nilai hanya dengan dua jari. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis itu juga di kolom komentar. Semua link untuk sumber yang kami gunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton